Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sob, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan diberi kesehatan setiap hari ya Sob Terima kasih telah menonton Hai Sob, sejak awal bulan ini desas-desus tentang Poco X3 GT akhirnya terungkap Smartphone ini pertama kali muncul di kode aplikasi MIUI Camera Dan sekarang device ini telah muncul di beberapa platform sertifikasi Yang menunjukkan bahwa peluncurannya sudah tidak akan lama lagi di pasaran Sob Ponsel baru dengan nomor model 2106-1110AG telah muncul di database platform sertifikasi TKDN Dan SDPI Indonesia, yakni negara kita Sob Dan ini jelas mengungkapkan bahwa model ini akan memulai debutnya di pasar tanah air dengan nama Poco X3 GT Sesuai rumor yang beredar sebelumnya bahwa smartphone ini adalah rebrand dari saudaranya yang telah meluncur di Tiongkok Yakni Redmi Note 10 Pro 5G Mari kita lihat spesifikasi lebih lanjut dari Poco X3 GT akar Redmi Note 10 Pro 5G ini Sob Di bagian depan HP ini punya layar IPS LCD seluas 6,6 inch dengan resolusi Full HD Plus Yang menghasilkan kerapatan piksel sekitar 399 ppi Layar ini pun sudah memiliki refresh rate 120Hz dengan kecepatan sampling rate-nya 240Hz Panel ini pun mendukung gamut warna DCI-P3 serta punya tingkat kecerahan tipikal 450 nits Dan sudah dilindungi juga dengan proteksi layar dari Corning Gorilla Glass Victus Kemudian untuk menunjang aktivitas fotografinya Tersemat kamera utama bersetup triple cam yang masing-masing punya resolusi 64MP Dengan aperture f1.8 lensa wide, 8MP f2.2 ultra wide dan 2MP f2.4 macro lens Berfitur HDR, PDIF, AIS, Dual LED Flash dan kamera utama ini mampu merekam video hingga resolusi 4K 30fps Sedangkan di bagian selfie-nya tersemat single cam beresolusi 16MP Dengan aperture f2.5 lensa wide dan kamera depan ini mampu merekam video hingga resolusi 1080p 30fps Pada sektor dapur-pacunya, HP ini dipersenjatai oleh Sob Mediatek Dimensity 1100 Yang ditandem dengan pengolah grafis GPU Mali-G77 MC9 Dengan sokongan variasi RAM sebesar 6 per 8GB Dan internal storage-nya 128 per 256GB Yang bertipe UFS 3.1 Kombinasi SoC RAM dan ROM di HP ini mampu menghasilkan skor Antutu berkisar 600 ribuan Dan SoC Dimensity 1100 ini bisa dibilang lawan yang cukup tangguh buat Snapdragon 860 Untuk beberapa fitur pendukung konektivitas hingga sensor-sensornya juga cukup complete shop Mulai dukungan jaringan 5G, Dual Band TV, Bluetooth versi 5.2, sensor fingerprint yang berada di samping Sensor giru, port USB Type-C, dual speaker by GPL, Dolby Atmos, serta sertifikasi audio high-rise Kemudian untuk sistem OS di HP ini mengaduksi Android versi 11 dengan MIUI 12.5 Dan untuk menunjang ke semua spesifikasi yang ada di HP ini X3 GT ini telah dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh Yang sudah mendukung pengisian cepat 67W Yang terakhir soal harga dan ketersediaan Soal harga sih mungkin tidak akan jauh berbeda dengan Redmi Note 10 Pro 5G di Tiongkok Seperti yang sudah pernah gue kemukakan di video gue sebelumnya Tentang Redmi Note 10 Pro 5G Device ini di Tiongkok punya banderol harga sebagai berikut shop Untuk varian 6x128GB dibanderol 1599 Yuan Atau 250 dolar Jika dirupiahkan sekitar 3,5 jutaan Varian 8GB per 128GB dibanderol 1799 Yuan Atau 281 USD Jika dirupiahkan sekitar 4 jutaan Sedangkan yang terakhir varian 8GB per 256GB Dibanderol 1799 Yuan Atau 313 USD Jika dirupiahkan sekitar 4,4 jutaan Dan kemungkinan X3 GT ini akan tersedia paling cepat di kuartal ketiga tahun ini Tepatnya di bulan Juli mendatang sob Ya kita tunggu saja kabar resminya dari pihak Poco Indonesia Karena secara sertifikasi resmi pihak terkait di Indonesia juga sudah terkonfirmasi Lalu bagaimana menurut kalian tentang device ini sob? Silahkan sampaikan di kolom komentar ya sob Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Oke cukup sekian News Jajet kali ini Gue Aan, thanks sudah watching Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi Di video-video gue selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh